TNI Angkatan Laut menyatakan siap mendukung pengamanan Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Pulau Dewata Bali. Kesiapan tersebut disampaikan seusai pihak TNI Angkatan Laut melaksanakan acara penyembatan penghargaan Kesatria Padman Nusantara di Pelabuhan Benoaden Pasar Bali pada Kamis 12 Mei 2022. Jelang perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 di Pulau Dewata Bali, TNI Angkatan Laut menyatakan kesiapan pengamanan perairan Bali. Untuk itu, sejumlah KRI milik TNI Angkatan Laut akan disiagakan di perairan Bali saat berlangsungnya perhelatan G20. Kapal TNI Angkatan Laut yang disiagakan di perairan Laut Bali tersebut mulai dari kapal komando hingga sejumlah kapal perang, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan acara. Kapal-kapal tersebut akan disandarkan untuk pengamanan tergantung wilayah mana saja yang akan dikunjungi para delegasi G20. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomar Gono, seusai acara penyembatan penghargaan Kesatria Padman Nusantara di Pelabuhan Benoaden Pasar Bali pada Kamis 12 Mei 2022. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal menambahkan pihaknya belum bisa merinci secara pasti jumlah kapal yang akan diturunkan saat gelaran G20 nanti. Kasal memastikan pengamanan tidak hanya di perairan Bali saja, namun juga hingga perairan sekitar Bali termasuk Lombok, Nusa Tenggara Barat.